Halo, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Balik lagi dengan aku Nah, di video kali ini aku bakalan membahas Tentang Translucent Powder dari RCMA Ini tuh buat ngebantu Buat kalian-kalian di luar sana Yang pengen bikin bawah mata kalian Setelah dibacking tuh gak crack Dan gak creasing Gak bikin Bawah mata kalian tuh keliatan banget Garis-garis halusnya, oke? Jadi ini aku special review Untuk kalian yang punya masalah seputaran Bawah mata, oke? Tapi sebelum aku lanjutin videonya Aku say thank you dulu buat kalian yang udah nge-click video ini Dan udah Berkontribusi di youtube aku Dan terima kasih juga buat kalian yang udah sering banget Tonton video aku, terus di support Jangan pernah bosan, jangan pernah Kehabisan Jangan pernah, apa ya? Pokoknya selalu adain waktu kalian Untuk nonton video aku, oke? Terus buat kalian yang pengen aku sharing produk-produk lain Atau pengen review produk lain Yang mungkin kalian bingung sekarang mau beli apa Enggak, kalian boleh komen di bawah Kalian boleh kasih aku Masukan untuk nge-review produk apa aja Oke? So, tanpa berlama-lama Aku bakalan nge-review langsung si produk ini Ini sebenernya udah aku review juga Di video aku yang udah lama banget Udah dari Mungkin 3-4 atau 4 bulan yang lalu Ini aku review si RCMA produk ini Si loose powder sih sebenernya Tapi ini lebih ke translucent gitu Jadi ini yang pertama Kalian boleh lihat Dari packagingnya aja Ini kayak plastik Jadi kalian gak perlu khawatir Ini kalau jatuh Gak kenapa-napa Gak akan pecah Terus disini tuh Ada tulisan yang gede banget Dari brandnya Dan itu warnanya warna putih Terus bedak ini juga Finishingnya bisa bikin Flawless gitu Di wajah Jadi bikin muka kita tuh Lebih-lebih flawless Dan dia gak Bikin wajah kita putih Karena Bikin kan bedaknya putih Kalau kalian misalkan takut Bedak ini bakalan bikin Warna kulit kalian juga memuti Itu gak usah khawatir Karena ini Akan hilang Akan berbaur Dengan warna kulit kalian Yang jelas Dia fungsinya itu Bikin di bawah mata kalian Lebih highlight Atau lebih terang Lebih cerah Terus yang Di bawah mata tuh Lebih dipudarkan Kayak gitu Oh bacain dulu ya Ini no color powder Contents absolutely No pigment No perfume No fillers And we'll never All Alter Alter your foundation Set all natural skin tone It will set in makeup With a flawless finish That won't cause flashback Kalian ngertekan aja sendiri Ini aku belinya Harganya 150 ribuan Kalian boleh cek juga Di all shop lain Itu banyak banget Sudah banyak banget Yang jualan Dan Makeup artis Di luar negeri Maupun Indonesia Itu banyak banget Yang pake ini Jadi aku recommend Banget buat kalian Ini juga aku pake Karena diracunin Sama beberapa Beauty vlogger juga Dan akhirnya aku beli Tapi ini oke banget Aku gak adjust Dengan harga 150 ribu Kalian bisa pake ini Untuk jangka waktu yang panjang Jadi gak perlu khawatir Ini yang bakalan habis Karena Aku rasa Gak mungkin dong Kita pake Transversion console Wajit tuh Gak mungkin banget Jadi biasanya Aku cuma pake Di daerah bawah mata aja Terus dikening sini Sama di dagu Ini untuk bikin Look yang lebih Cerah aja Dan lebih berdimensi aja Wajahnya Dan lebih Apa ya Lebih cerah aja Gitu di bawah mata Oke aku bakalan Tunjukin kalian Ini aku udah pake foundation Kalian boleh liat Ini aku pake foundation Yang gak terlalu full coverage Yang biasa aja Terus aku bakalan Pakai ini Untuk nge-set Bawah mata aku Jadi sebelum Aku nge-set Bawah mata Ini seperti ini Kalian liat Ini masih kelihatan Garis-garis halusnya Guys Kayak gini Ini Ya kan Nanti Kalau setelah aku pake ini Insya Allah Insya Allah Ini Biasanya sih Agak memudar Jadi bukan hilang ya Kalau hilang silahkan Ke dokter Cantikan Biar ngilangin kerutan Di bawah mata Tapi kalau untuk makeup Kita bisa ngakalinnya Dengan beberapa produk Yang memungkinkan kalian Untuk Bikin Atau Mengubah Tampilannya Biar lebih Smooth aja Sekalipun Terlihat ada Garis Tapi dia lebih Smooth aja Oke Ini aku udah tuang di tangan Dan tentu saja Aku udah cuci tangan guys Terus ini Aku pake beauty blender Yang bentukannya Standartnya Seperti ini Ini supaya Aku bisa menjangkau Sudut-sudut mata Ini juga bisa kalian Pakai Kalau misalkan Kalian belum pakai Eyeshadow Biasanya beberapa Dari orang Lebih seneng Pakai complexion dulu Baru pakai eyeshadow Tapi aku sih Kadang-kadang Ganti-gantian Kadang aku Selesain dulu Complexion Kadang aku selesain dulu Bagian mata Tapi kalau misalkan Aku selesain dulu Bagian complexion Dan matanya belum Biasanya di bawah mata Aku pakein ini Biar supaya Kalau ada eyeshadow Yang jatuh kebawah Itu gak akan rusak Complexion di bawah mata kita Gitu Jadi nanti Apusnya juga gampang Tinggal pakai Brush Cepetan gak sih Ngomongnya Udah gak apa-apa ya Nih Kesan yang lebih tercerah Tercerah aja di bawah mata Lihat dong Ini aku gak pake Concealer Jadi aku cuman Pake foundation Tipis-tipis tadi Dan aku gak pake Concealer sama sekali Aku langsung Kasih sih Hair CME ini Buat nge-backing di bawah mata Jadi di tap-tapin Kalian juga boleh pake Spons yang bentuk Pizza Dari Armano Kita tuh kena Sama si bedaknya Oke Ini kalian boleh liat Ini Bedanya Ini cahayanya Aku redupin sedikit Ini keliatan banget Disini agak coklat gitu Terus disini tuh Agak lebih peki Ini bagus banget Untuk bikin highlight Nah Jadi Di Atas-atas mata Kalo misalkan Kalian gak mau pake Concealer Ini boleh jadi Mengganti Dari concealer Itu Kalian nanti Boleh Hapus Pakai Brush Oke guys Jadi kira-kira Seperti ini Penampakannya Setelah aku nge-tap Si translucent Dari RCMA itu Dan sekarang Aku biarin dulu Biarin dia Bener-bener Masuk dulu Ke Bagian-bagian kulit kita Jadi kalo misalkan Ada kerutan Atau ada Garis-garis mata Dia bisa masuk Nah abis itu Mungkin kurang lebih 2-3 menit Baru kita hapus Pakai brush Sambil aku tunggu Aku jelasin juga Kalo si translucent Ini aman banget Ini buat kalian yang punya wajah Gampang iritasi Atau wajah kalian yang Super-super sensitif banget Kalian boleh pake ini Karena ini bener-bener aman Seperti tadi yang aku jelasin Ini tuh gak ada Perfume Terus berarti ini aman banget Karena gak ada Campuran seperti itu Biasanya kalo misalkan ada Campuran perfume Itu biasanya wajah kita Bisa bikin iritasi Wajah kita bisa Iritasi Tapi kalo misalkan gak ada Itu aman-aman aja Oke biarin dulu Biarin ini Biarin masuk dulu Jadi Kalo kalian yang pengen beli ini Silahkan Aku recommended aja Barang ini Karena bagus Sudah bagus Isinya banyak Murah Jadi Kalo misalkan kalian bandingin Sama bedak merek-merek Kayak misalkan Maybelline Atau pake NYX Atau pake Revlon Kalo aku rasa sih Kalian lebih bagus Beli yang ini Karena ini harganya Gak mahal-mahal banget 150 ribu Dan ini udah Isinya tuh Kayak banyak banget Disini ada gak sih Disini gak ada guys Gak ada tulisan berapa Berapa banyak Gak ada Jadi ini aja sih 3S aku sih Gitu Terus disini Gak ada Tapi intinya ini Banyak banget Kalian boleh pakai Sampai puas-puasin Jadi jangan khawatir Kalo misalkan cepat habis Dan ini gak bakalan Nenggalin warna putih Di wajah kita Jadi kalo kita udah Apus pake beras Dia bakalan langsung Terlihat lebih cerah aja Jadi bukan bikin Nenggalin garis putih Nenggalin Warna putih Di wajah kita Seperti itu Aku juga Dulu udah pernah Pake translucent Dari Apa ya Itu dulu Aku pakai Aku udah pernah juga Pakai Yang warnanya juga putih Kayak gini Tapi Aku lebih seneng Pake ini Nanti aku bakalan battle deh Biar kalian boleh liat Perbedaannya Antara RCMA ini Atau Merk lain Tapi ini top banget Oke banget Kalian boleh cek Review-review Youtube seputaran ini Bahkan Mual luar negeri pun Itu pakai produk ini Karena emang bagus banget Dan sebagus itu Barangnya Sudah bagus Dia juga murah Oke ini aku Siap untuk hapusin dulu Bentar aku ambil brush dulu Oke sekarang Aku bakalan hapus Dan aku bakalan pake Kabuki brush Dari Armando Caruso Kalo key brush Yang jarang banget Aku pakai Sekarang aku bakalan pakai Ini aku hapusin dulu Yang dari dagu Jadi ngapusinnya Kayak gini Sambil ditekan-tekan Dan diputar-putar Biar semua Kosok-kosoknya gitu Terisi Ini maaf banget Apalagi ada jerawat Aku sambil ngancah ya guys Jadi gak Gak deket kamera dulu Nih kalian boleh lihat Sekalipun Aku punya garis Garis di bawah mata itu Tetep kelihatan Tapi dia gak Crack Dan dia gak Kayak Kayak nih Aku turunin kayak gini Dia tuh gak ada Kayak Apa sih Kayak 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 Apa ya Kayak ngeblok-ngeblok gitu Gak ada sama sekali Ini alus banget Meskipun Garis-garis mataku Tetep kelihatan Tapi tuh alus banget Oh sebenernya Jadi tuh alus banget guys Nih Alus banget Jadi partikel dari RSCMA ini juga bau sebanget Alus Jadi bener-bener masuk ke Polri-polri Oke ini bener-bener alus Partikelnya alus banget Jadi Kalau partikel bedanya sehalus itu Kalian jangan khawatir Kalaupun ini udah bertahan lama Udah lama mungkin 2-3 jam Kalian gak perlu khawatir Ini bakalan keki Atau bakalan seret di bawah mata Jangan khawatir Karena itu gak akan pernah terjadi Sekalipun Ini kelihatan Garis-garisnya tetap kelihatan Tapi tuh gak bakal bikin Bawah mata kalian tuh kayak Ada Kayak ada bedak Di lipatan-lipatan kulit kita Kayak gitu loh Oke Udah Mungkin itu aja review aku Sepetaran bedak RSCMA ini Pokoknya oke banget Top banget Bedak ini oke Ini aku gak bikin filter yang Gimana-gimana banget ya Supaya kalian bener-bener real Bener-bener ngeliat Si RSCMA ini sebagus apa Kalo aku pake filter yang beneran filter Itu mungkin Bawah mataku bisa gak Kelihatan garisnya Tapi aku gak mau Karena aku mau Kalian bener-bener ngeliat review Dari si bedak RSCMA ini Jangan sampe aku Ngejelasin dan kalian Berekspektasi terlalu tinggi Bahwa si RSCMA ini Bisa bikin Garis mata kalian hilang Aku rasa itu gak mungkin Karena Oke so thank you Dia aja review aku Sepetaran bedak RSCMA ini Semoga kalian bisa Dapetin info mungkin Dari review aku Dan buat kalian yang pengen Bertanya seputaran bedak ini Atau produk lain Kalian boleh komen di bawah Kalian boleh share Dan kalian boleh bertanya Apapun itu So thank you buat kalian Yang udah nge-like Udah Udah subscribe Udah like Dan udah nonton video aku Minimal udah nonton Gak apa-apa Oke thank you semuanya Thank you for watching Bye-bye And see you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax